Halo Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues! Meskipun tertarik keduanya, Chelsea lebih prioritaskan Kaya Havertz ketimbang Jadon Sancho. Setelah berhasil mendatangkan Timo Werner, Chelsea kabarnya masih tertarik untuk mendatangkan dua bintang Bundesliga lain yaitu Jadon Sancho dari Borussia Dortmund atau Kaya Havertz dari Bayer Leverkusen. Namun, masing-masing dari mereka akan menelan biaya setidaknya lebih dari 80 juta pun Sterling. Sehingga, tim London Barat tidak mungkin akan mendatangkan keduanya sekaligus kecuali bila ada beberapa pemain yang keluar. Alhasil, Chelsea harus memprioritaskan salah satunya terlebih dahulu, di mana Havertz tampaknya menjadi opsi paling realistis daripada Sancho. Havertz memiliki fleksibilitas yang lebih besar daripada Sancho, terutama untuk peran lini tengah. Havertz akan cocok dengan gaya permainan Chelsea dan dia akan mewakili perbaikan di daerah yang diabaikan dalam beberapa tahun terakhir ini. The Blues memang banyak memiliki gelandang tengah, tetapi Mason Mount adalah satu-satunya pilihan untuk posisi gelandang serang. Rose Berkley, Billy Gilmore, Matteo Kovacic, Jorginho, dan Ngolo Kante. Semuanya lebih mahir di posisi yang lebih dalam. Sedangkan untuk lini depan, Chelsea sudah memiliki banyak winger seperti Warner, Ziyech, ditambah Christian Pulisic, dan Calum Hudson-Odoi. Sebagai bagian dari trisula penyerang bersama striker sentral Oliver Girod atau Kenny Abraham. Chelsea masih terus pantau Kai Havertz. Menurut laporan Express, Chelsea akan mengawasi partai final Villa Jerman dan memberikan penilaiannya kepada bintang Bayern Leverkusen Kai Havertz. Yang diharapkan untuk menang di partai puncak melawan juara Bundesliga Bayern Munchen. The Blues kabarnya ingin meniru langkah Manchester United dalam mendatangkan gelandang mereka, Bruno Fernandes, yang langsung membawa perubahan tim. Namun, Chelsea punya target mereka sendiri, yaitu Kai Havertz, yang diakini mampu membawa tim ke level berikutnya. Sejauh ini, Mason Mount selalu menjadi andalan di belakang striker. Hanya saja penampilannya dianggap belum bisa setara dengan nama-nama seperti Bruno Fernandes. Oleh karena itu, Chelsea berupaya mendatangkan Havertz untuk mengisi kekosongan itu. Rencana besar Lampard untuk Declan Rice Frank Lampard memutuskan untuk meninggalkan The Hammers ke Summer Bridge pada tahun 2001 dan semua berjalan sangat baik baginya. Menurut laporan TalkSport, Lampard ingin Rice melakukan langkah yang sama musim panas ini dan bergabung dengan revolusi Chelsea-nya. Ini adalah langkah yang masuk akal untuk beberapa alasan. Pertama, secara pribadi pasti akan ada perasaan untuk memperbaiki keadaan setelah Chelsea melepas Rice di usia 14 tahun dari Akademi mereka pada tahun 2014. Kedua, Rice adalah penggemar Chelsea sejak kecil dan kesempatan untuk menemukan kembali mimpi yang sempat sirna tentu sangat menggoda. Sebagai pemain, Rice cocok dengan filosofi Lampard. Mudah, cepat, dan nyaman mendominasi bola. Sayangnya hanya satu, Chelsea sudah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi ini seperti Nolo Kante, Mateo Kovacic, dan Jorginho. Meskipun Rice memiliki kualitas untuk bersaing dengan mereka, tentu ia tidak harus mengambil resiko dengan mempertaruhkan karirnya. Untungnya, yang dibutuhkan Chelsea saat ini adalah back tengah. Dan menurut laporan The Sun, disitulah Lampard berencana menggunakan Rice karena ia juga cukup mahir di posisi itu. Rencana awal Lampard untuk Timo Werner dan Hakim Ziyech Timo Werner dan Hakim Ziyech akan secara resmi menjadi pemain Chelsea. Namun, Lampard berujar bahwa fokus untuk dua pendatang baru tersebut akan menjadi persiapan untuk musim depan mengingat mereka tidak dapat tampil untuk musim ini. Tujuannya adalah agar kondisi mereka tetap bugar ketika mulai berkontribusi di lapangan. Klub akan membuat rencana untuk keduanya yang tentu akan sedikit berbeda secara individual. Lampard akan memutuskan itu nanti tentang bagaimana mereka berlatih dan mulai bergabung dengan tim. Nasib Marco van Giekel Marco van Giekel cukup yakin dia akan dikirim dengan status pinjaman musim depan setelah memperpanjang kontraknya di Chelsea awal bulan ini. Pemain berkebangsaan Belanda itu telah absen selama dua tahun penuh karena cedera lutut yang dialaminya. Van Giekel tidak bermain sejak menjalani operasi rekonstruktif pada ligamen anterior pada Juli 2018 tetapi ia tetap di nilai tinggi di Stamford Bridge. Pemain berusia 27 tahun ini akhirnya mendekati kebugaran penuh dan secara mengejutkan diberikan perpanjangan kontrak 12 bulan oleh The Blues. Namun persaingan untuk pasukan Frank Lampard sangat ketat sehingga van Giekel berharap akan dipinjamkan musim depan. Lampard bantah Chelsea bakal rekrut Angel Gomez dari MU. Gomez kabarnya akan segera meninggalkan MU karena pemain berusia 19 tahun itu tidak mencapai kesepakatan terkait kontrak baru di Old Trafford sehingga dia bersetus free transfer. Ada rumor yang beredar bahwa Gomez sedang didekati Chelsea. Namun melalui wawancara dengan Sky Sports Lampard membantah langsung isu tersebut. Tidak ada pembicaraan apapun yang dilakukan untuk memboyong pemain muda itu. Ada pun alasan Chelsea mengapa tidak tertarik terhadap Angel Gomez adalah karena tim Landin Barat memang sudah punya banyak belendang yang berkualitas di dalam squadnya. Posisi Kante dan Persaingan di Lini Tengah Manager Chelsea Frank Lampard baru-baru membahas tentang peran ngolo Kante di Lini Tengah bersama dengan ketatnya persaingan para pemain di area itu. Gara-gara skor sing yang diterima Jorginho, Lampard mendapat kesempatan untuk bereksperimen dengan Billy Kimmour dan Kante dalam peran gelandang bertahan. Banyak orang mengatakan bahwa penampilan Kante mengingatkan pada mantan gelandang Chelsea, Claude McAlele. Namun, Lampard bersikeras bahwa mereka berdua memainkan peran yang berbeda. Bersama ngolo Kante, saya memiliki cara tersendiri saat bekerja di Lini Tengah agar mereka lebih fleksibel. Hal tersebut memungkinkan ngolo membawa atribut terbaiknya ke permainan. Mereka tidak selalu duduk di depan empat back. Begitulah untuk Frank Lampard. Lampard menjelaskan bagaimana kapasitas pemain Perancis tersebut untuk berjalan. Dia bahkan mengizinkan Kante untuk mengeksplore lapangan. Namun, Lampard berujar bahwa ini bukanlah tentang Kante saja. Tetapi, tentang keseluruhan pemain dalam squad. Chelsea memiliki banyak kompetisi di Lini Tengah. Dan saat ini, Kante berhasil melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Pertanyaannya adalah, apakah Jorginho beresiko kehilangan posisi di Lini Tengah? Tentu, Jorginho bisa tampil kembali. Tetapi, dengan tiga kemenangan bersama Kante sejak sepak bola dimulai kembali, Lampard mungkin tetap dengan formula ini. Keuntungan yang didapat saat Kante berada di posisi yang lebih dalam adalah, Lampard bisa menambahkan dua gelandang kreatif di depannya, seperti Mateo Kovacek, Rose Berkley, atau Mason Mount. Apalagi bersama Jorginho, Chelsea mungkin akan memiliki transisi yang lebih baik dari belakang. Tetapi, pemain Italia tersebut juga membutuhkan lebih banyak perlindungan dari dua gelandang lain saat bertahan. Alhasil, ini semua adalah pilihan, karena semua strategi akan diambil berdasarkan lawan yang dihadapi. Itulah tadi beberapa berita terhengat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi plus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone! Sampai jumpa di video selanjutnya.